Bagaimana dengan keluarga di sana, tanggapan mereka? Karena memang informasi di awal bahwa keluarga bisa hadir di kamar otopsi. Namun, pagi tadi, Tante dari Brigadier Roswa juga menyampaikan bahwa tidak diminta keluarga untuk berada di kamar otopsi. Seperti apa keluarga menanggapinya dan hingga siang ini, respon dari keluarga bagaimana? Tentu keluarga kecewa, karena harapannya sejak awal keluarga bisa dilibatkan masuk ke kamar otopsi untuk melihat proses otopsi. Tetapi berdasarkan pernyataan dari pihak keluarga, termasuk Tante yang pagi tadi juga berbicara dengan kami, tim di lapangan, setelah mendengarkan penjelasan dari tim forensik bahwa memang ada hal-hal yang tidak boleh dilanggar seperti misalnya kode etik, kemudian juga alasan-alasan medis. Ini yang mengharuskan pihak keluarga tidak ikut terlibat dalam ruang otopsi. Karena ini harus menjaga profesionalisme tim forensi, kemudian juga kalau ada kehadiran keluarga, malah dikhawatirkan nanti akan menghambat. Karena waktu proses ekshumasi saja, ini keluarga kita ingat ya pagi tadi masih cukup histeris, begitu masih berat, emosional, apalagi kalau sampai masuk ke kamar otopsi, nanti malah ya dikhawatirkan akan sangat mengganggu dan mengganggu konsentrasi tim forensik. Nah makanya disampaikan oleh pihak keluarga, ya mereka sudah menerima apa yang menjadi keputusan tim forensik karena ya alasannya bisa diterima dan mereka juga tadi atau pihak keluarga menyampaikan mempercayakan sepenuhnya kinerja tim forensik independen karena itu juga permintaan dari tim forensik independen kepada keluarga supaya mempercayakan penuh apa yang mereka lakukan atau kinerja mereka dalam melakukan otopsi ulang terhadap Brigadi Riosua. Dian Silo Tonga, sekali lagi bisa Anda pastikan ya bahwa otopsi ulang jenazah Brigadi Riosua telah selesai dilakukan. Ya, informasi terakhir yang saya terima tadi sudah selesai dilakukan otopsi jenazah sekitar pukul 1 siang tadi. Tentu setelah proses otopsi selesai dilakukan, seperti yang sudah saya jelaskan, ini tinggal menunggu skema-skema atau alur selanjutnya, yakni langsung dilakukan pemakaman ulang dari jenazah. Dan ya kita tunggu nanti bagaimana keterangan dari pihak RSUD Sungai Bahar sudah disiapkan, ini di belakang saya untuk nantinya akan dilakukan konferensi pers. Kita nantikan nanti pernyataannya terkait dengan detail otopsi yang dilakukan hari ini. Baik, terima kasih Dian Silo Tonga melaporkan langsung dari RSUD Sungai Bahar.